Pemerintah Kabupaten Sarolangun segera mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemkap Sarolangun. Pencairan akan dilakukan pada awal Agustus 2020. Setelah adanya regulasi peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang regulasi pencairan gaji ke-13 bagi ASN, bidang perbendaharaan BPKAD Sarolangun mulai mendata dan akan segera mencairkan gaji ke-13. Gaji ke-13 ini akan dicairkan pada awal Agustus mendatang atau setelah hari raya hidup adanya. Ahmad Subhan Kabib Perbendaharaan Badan Keuangan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun menjelaskan, ketentuan gaji ke-13 sama dengan pencairan gaji ke-14 sebelumnya yang dikeluarkan untuk tunjangan hari raya. Namun hingga saat ini surat edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia belum sampai kepada Pemkap Sarolangun. Hal ini terkait apakah pejabat Eselon I dan Eselon II berhak menerima gaji ke-13 atau tidak. Subhan menambahkan anggaran gaji ke-13 untuk ASN Pemkap Sarolangun diperkirakan berjumlah 20 miliar rupiah dengan jumlah ASN berkisar 4.400 orang. Untuk gaji ke-13, Pemda Kabupaten Sarolangun khususnya kami dari bidang perbendaharaan ini melalui statement dari Ibu Sri Mulyani, itu sebuah kabar baik, kabar bahagia untuk ASN terutama ASN di Kabupaten Sarolangun yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan mencairkan gaji ke-13. Kalau dari statement Ibu Sri Mulyani, kemungkinan besar Agustus kan kita insya Allah menerima peraturan Presiden sama peraturan Menteri Keuangannya dan segera insya Allah kita bayarkan gaji ke-13 keunggawaan. Untuk SELON 1 dan 2, kita belum bisa memastikan menerima atau tidak seperti di gaji ke-14 kan untuk SELON 1 dan SELON 2, kita tidak bayarkan. Di gaji ke-13, saya belum bisa memastikan apakah dibayar untuk SELON 1 dan 2 atau tidak. Terima kasih telah menonton!